Halo guys, back with me, Glenn di channel Glennie dan gue kali ini bakal membahas satu tech eits, sorry membahas satu tech yaitu Anivia Braum Control ya nanti penjelasannya ada yang di part video yang gue rekam sebelum ini jadi gue cuma ngulang ini di openingnya aja biar lebih bagus and then nanti gue bakal siapin ke kalian beberapa gameplay gue pake tech ini sorry banget, gue belum sempet main tech ini terlalu banyak so, mungkin gue cupu, sorry banget tapi kalian bisa liatlah cara kerja tech ini at least kalian bisa liat cara kerja tech ini itu bagaimana oke guys, next part kita bakal bahas bagaimana cara kerja dan isi technya apa aja ya guys stay tune guys oke guys, disini gue bakal jelasin ke kalian bagaimana, apa aja isinya ya technya ini jadi kebanyakan, oh ya pertama gue kenalin dulu sama championnya championnya itu si Anivia sama si Braum itu championnya guys jadi Anivia ini tugasnya apa sih? Anivia ini sebagai offensivenya guys jadi kalau udah late game threatnya kita biasa pake Anivia terus si Braum ini untuk di drop 4 dia bisa defense jadi once dia kena serang dan dia challenger ya guys ya once dia kena serang dia bisa pertama kali dia kena damage dia bisa ngeluarin Mike Tiporo guys ini guys 3 per 3 overwhelm lumayan buat ngeblok ngeblok dan kalau dia kena damage total udah 10 dia level up level upnya setiap dia survive damage atau setiap dia kena serang dan gak mati dia keluarin 1 Mike Tiporo jadi ini buat lawan aggro di level up GG banget guys aggro mati pasti terus yang kedua ini Anivia nya Anivia nya itu setiap dia attack ini belum berubahnya ya ini efek belum berubahnya setiap dia attack keluar deal 1 to all enemies all enemies ya bukan battling enemies kalau misfortune itu battling kalau ini all enemies and 1 ke nexus kalau dia diserang dan hp nya 4 sampai habis dia bisa jadi telor guys 0 per 2 jadi gak langsung mati kayak champion champion atau unit-unit lainnya dia jadi telor dulu kalau telor nya bisa dimatiin barulah dia jadi dia mati gitu jadi ada 2 wujud ini kalau kalian main MTG ini sebenarnya mirip rekindling phoenix dulu gue sempet main pakai rekindling phoenix dan itu zaman dulu di standard itu GG banget guys rekindling phoenix ya terus si Anivia nya berubahnya kalau sudah enlighten enlighten itu maksudnya mana mana yang di pinggir itu biasanya itu udah 10 guys jadi udah udah 10 udah dimana ke 10 ini bisa berubah jadi berubahnya mirip karma bukan mirip sama persis sama karma ya kalau berubah jadi 2 damage ya deal 2 itu anemis bedanya kalau ini transformnya ke Agnivia tapi setelah jadi Agnivia dia gak bisa langsung berubah jadi Anivia lagi gitu jadi Agnivia dulu sampai turn 10 dia jadi Anivia yang berubah nah kalau Anivia yang level 2 ini mati tetap jadi telor tapi turn berikutnya dia langsung berubah ke Anivia itu bedanya Anivia level 1 sama Anivia level 2 nya ya guys ya oke itu dari segi championnya kalau dari segi unit dan spell penunjangnya kebanyakan removal nya itu mass removal guys mass removal itu dalam arti removal yang gak target yang gak satu target ke unit tertentu tapi all units kayak gini guys deal 2 to all units gitu itu sinergi sama braum ya kalau braum pertama kali keluar atau braum gak yang udah level up gitu terus ini deal 2 1 to all enemies jadi mass jumlahnya banyak gak target targetnya ada vengeance langsung instant kill all unit fast dia ruination ini salah satu mass removal nya tadi gue lupa sebutin kita bawa 2 ruination nya targetnya ini file fish deal 1 dan sudah guys nah spesialisnya ini deck menurut gue adalah kita bawa rekindler jadi kalau misalnya si anivia nya mati jadi telur nih terus kita turun rekindler jadi di field kita punya 2 anivia guys begitu juga braum kalau braum mati kalian masih butuh braum kalian bisa bangkitin pakai rekindler dan the harrowing the harrowing ini nanti ada di game terakhir kalau gak salah jadi gue sempet bangkitin semua jadi gue bangkitin 6 unit terkuat gue which is 6 unit terkuat gue itu rekindler sama pasti ya di deck ini ya rekindler dan anivia nah ini tapi ada epimeral and grandom epimeral epimeral itu cuma hidup 1 turn atau gak setelah nyerang dia mati gitu nah tapi kan kalau anivia mati jadi telur which is permanent nah itu spesialisnya deck ini yang lain kayak hapless aristokrat avarason sentry ini kartu penunjang biasa ya guys kalau kalian agro kalian bisa block creature mereka di early pakai kayak ginian terus kalau kalian kurang tangan kalian bisa glimpse beyond ini buat penunjang juga kalau kalian di agro habis-habisan nexus kalian sekarat kalian bisa heal 3 plus ada badan 3 per 3 di field itu lumayan banget guys itu bagus banget fury of the north bisa pakai cara buat matiin orang pakai braum braumnya di fury of the north terus dipaksa orangnya nge-block braum ya kayak gitu guys itu cara-caranya dan that's it untuk penjelasan deck anivia braum ya guys kita langsung aja let's go ke gameplaynya let's go guys oke serius ya kali ini ya gue bakal diem dan berpikir ya oke selamat menikmati selamat menikmati seharusnya sih posisinya dia yang menekan gua ya lebih kayak gini oke boleh? oke baru 2 dia level upnya kalau udah kena 10 damage guys jadi sekarang baru 2 pasti gua ngori oke mati jadi decknya musuh itu sebenernya dia nge-generate unitnya epimeral dan di combo sama yang tadi ya guys ya supaya mati gitu jadi kan ini setiap nyerang luarin 2 attacking spectral rider nah kayak gitu guys caranya jadi epimeralnya mati dia gain life epimeralnya mati kita kena damage dia gain life kayak gitu terus guys gak bisa bro ya gak usah macem-macem ya lu kira lu lan siapa? coba lu kira lu lawan deck agro lu bisa begituan? gak mungkin lah masa gak mikir coy ngeluarinnya coy tuh disitu ya titik titiknya kalah itu guys gua agro balik oke anivia gua berubah kalo ini udah 10 ya mananya ya itu prosedur berubahnya anivia oke dia ada 2 biarin aja dia ada 2 itu lagi guys gawat ini oke biarin oke yang pasti gua gini 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 ya mati mati oke siap 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 semoga telur gua gak mati semoga oh kalo mati ada gini juga sih gak masalah oke aman pas oke gua pas seperti biasa oke biarin gak usah gak usah gagabah jadi orang biarin oke dan anivia gua berubah ya guys ya untuk gak dihancurin next turn ini ya nih guys ini hebatnya ini deck ya guys ya gua bakal tuh 2 anivia guys kita punya 2 anivia langsung ya seperti biasa seperti biasa seperti biasa 26 komotor gini ini kita attack nanti kita cek dulu Misalnya bisa mati sih dia Dengan gue buff kayak gitu Cuman menurut gue Kadang gue berpikir sih Kalau gue buff kayak gitu Laba-laba gue mati gitu kan Fury of the northnya tuh sayang banget gitu Gue kadang suka berpikir kayak gitu So kadang gue gak Gak ini Gak apa Gak gue iniin Gak gue benerin Oke Bisa bisa Santuy Santuy gaming ya Betul Bu − Sini Bu − selamat menikmati pas siap siap gua salah tadi gua harusnya nge-block track indelernya ya pakai sini biar dia berubah oke gua mau tarik ini oke gua menang guys satu kosong next next game gua tulis disini ya bentar coret-coret oke anivia from 1 kosong ya oke 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 mm mungkin kayak tadi mati nanti ini nggak mungkin banget tangannya kayak gitu ya waduh banget coy Aduh gg gua nggak tahu guys ini game bisa menang apa enggak ini game soalnya musuhnya pasti ngagro gua pasti mukulin gua habis-habisan soya semoga menang aja oke kayaknya muncul ya ini yang kita tunggu-tunggu ya gua nggak mau nge-block ini karena gua pikir gua nggak mau ngasih dia draw gratis guys jadi gua nge-blocknya pakein pake laba-laba aja yang laba-laba aja Oke mungkin gini kok butuh brown ya waduh tanganku kok gini amat ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm, bromku kemana ya bos selamat menikmati 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 oke, it's okay ya, okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, okay selamat menikmati 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 jujur gue gak tau tekniknya apa ini guys ya kelihatannya si Agro so gue buang ini dulu eh 2-0 ya ya oke dulu harusnya sih dia yang akan dua harusnya oke dia mulai menekan ya mulai ini ya guys ya mulai agresif apa yang terjadi kalau gue gini jadi kalau gue gituin oh dia gak punya apa-apa oke fine ya pasti ada lapar-lapar kecil gue pancing gini dulu selamat menikmati nice nice gak pati di mana namun juhu me pati di mana harus milan aku harus milan Wattoh! J'ai manqué à l'hibou de nous. J'ai manqué à l'hibou. 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 À l'hibou. Je vais vous mettrez la chance à l'hibou. Sampai jumpa. Ya. Oke, dia mulai neken gue. Oke, it's okay. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.